Atau boleh tak buat nasi goyeng pocong 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 yang ni Atau yang ni Jom kita buat Let's go Mula-mula panaskan kuali Masukkan nyenyak goyeng Masukkan majerin Kemudian siapkan 2 biji telur Lato-lato Kemudian pecahkan Pecah-pecah Kecah-kecah Sampai gajeng Setelah gajeng Angkat Kemudian panaskan nyenyak goyeng Masukkan semua jenis makhluk Ayang Daging Kudang Sontong Burung Ikan Rimau Sebab sejatinya Pocong adalah jelmaan syaiton yang rakus Kemudian ketubang titiprak Kemudian tumis Pocong-pocong bawang merah Kemudian tumis Kacau-kacau Masukkan sayu campur Kemudian masukkan satu pinggang nasi Kacau-kacau Terbang Ciaw Kemudian tambahkan sos tiram Cerot Sos cili Cerot-cerot Tambahkan serbu Perasa Tambahkan kicap Sontong Nasi goyeng Pocong Kena ada sambal Pocong-pocong Nak sambal ni Boleh klik Kelanjang kuning Ya guys Kalau nak beli Niat beli Sambil sedekah InsyaAllah Berkah Nabi bersabda Innamal A'mal Bin Segala sesuatu Bergantung kepada niat Tambahkan satu sudu sambal Pocong-pocong Nak pedas meninggal Boleh tambah Cili Ujung langit Kemudian masukkan teluk Yang sudah digoyeng-goyeng Tambahkan serbu Dada putih Kemudian kacau-kacau Jangan tambah Gayang dan gula Sebab dalam sambal itu Sudah ada Segala-galanya Kemudian Siap Lanjut Pecahkan dua biji teluk Telukku Dan telukmu Kemudian masukkan Kicap sontong sikit Kocok-kocok Panaskan nyenyak goyeng Kemudian ratakan Tuang teluk kocok Secara melebar Kemudian Goyang-goyang Masukkan nasi goyengnya Gang Kemudian Lipat-lipat Lempah pinggang Di atasnya Terbalikkan Ciaau Siap Ini dia Nasi Goyeng Pocong Rasanya Lezai Dan bergizai Nyam-nyam Nyam-nyam Nyam Om Om Selamat mencoba